Halo my love, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di General Reading Kali ini temanya tentang Pesonamu atau Pancaran pesonamu yang Menghipnotis dirinya Jadi ini Aku nanti bacain tentang aura kamu yang terpancar Seperti apa, pesona kamu yang dilihat Oleh orang gimana Dan spesifik siapa yang terhipnotis Oke Jadi this is front reading Peruntungan HP-HP Jadi untuk membuat Atau membooster energi positif Kamu nonton dari awal sampai akhir Jadi this is juga Aku harus jelasin Kalau yang aku lakukan ini Menerjemahan karut-tarot Jadi kadang-kadang aku menggunakan intuisi Kadang-kadang ada visualisasi yang datang ke aku Atau ada vision-vision yang datang ke aku Nah sometimes Pesannya itu kadang-kadang bisa aku Sampaikan secara metafora atau secara harafiah Jadi harus proses dulu Baik-baik Dicerna dulu baik-baik Disesuaikan sama realita kamu Lalu untuk kalian yang baru channel aku Hai Gimana caranya Fokus sama energi kamu sendiri Sebutkan pertanyaan dalam hati Lalu Kalau kamu butuh waktu untuk relax Kamu bisa pause videonya Jadi this is time of reading juga Mau kapanpun kamu nonton Teraplikasikannya saat kamu nonton Kita tidak terbelenggu oleh waktu Aku percaya Kalau di dunia ini tidak ada yang kebetulan Maka dari itu Pasti siapapun yang klik video ini Ada pesannya untuk dirimu So Aku mau langsung lihat aja Tentang pesannya Pancaran pesanamu yang menghipnotis dirinya Di sini youth Pertama dari the way you love Jadi cara kamu ketawa Cara kamu senyum Cara kamu memancarkan kebahagiaan Dari kenaifan dirimu juga Jadi kadang-kadang mungkin ada Sebuah topik-topik pembicaraan Yang kamu tuh kayak Hah? Apa? Hah? Gitu Jadi kayak benar-benar naif Dalam suatu topik Atau kamu memang kelihatan Kayak gak tau apa-apa Jadi itu yang menarik Jadi kadang-kadang Kenaifan itu Seperti kayak anak kecil aja Kayak energi anak kecil yang Banyak Curiosity Banyak rasa penasaran Energi penasaran kamu itu Yang memancarkan Aura positif Dan itu akhirnya banyak menghipnotis Atau menarik Energi orang-orang Jadi kelihatan lebih tertarik lagi Nah disini Dari youth sendiri Ini kalau aku lihat Pesona yang terpancar Bisa kelihatan dari Muka Muka tuh Kamu kelihatan awet muda Dari energi youth Jadi Seperti bisa menawat diri Atau misalnya Memperhatikan kulit kamu Banget lah gitu Nah Itu bisa terpancar dari fisik juga But yang namanya youth itu Seperti yang tadi aku bilang Kenaifan Innocence Jadi kepolosan Kepolosan diri kamu itu yang bikin Orang menarik Disini ada falling Kamu juga sosok orang yang Karena punya rasa curiosity Atau rasa penasaran Kamu kelihatan sebagai sosok orang yang adventurous Jadi suka untuk petualangan Atau suka tantangan Itu yang membuat orang-orang tuh melihat diri kamu seperti sosok pemberani gitu Jadi aura pemberaninya kelihatan banget Lalu disini ada time Jadi Kamu kelihatan sebagai sosok orang yang sama seperti awal ketemu sama perjalanan waktu Jadi gini Kan ada orang yang kalau awal ketemu orangnya gini Ternyata pas lama-lama kenal Ternyata beda gitu Nah kamu kalau dari time Dari awal sampai akhir Kamu kelihatan sebagai sosok orang yang solid Nah dari time sendiri Kalau aku lihat Ini ngomongin soal Balik lagi ya Jadi usia pun Itu tidak Mempengaruhi pancaran aura kamu Jadi kamu kelihatan lebih muda daripada usia Ini yang kepancar atau terlihat jelas Aku bakalan spesifik lagi dari tarot card Pancaran pesonamu Yang menghiptotis dirinya Kalau yang aku lihat disini juga ada Pesona-pesona yang kelihatan dari Isi kepala ya Kalau aku lihat Dari energy time itu Istilahnya kamu juga mampu untuk Belajar atau mempelajari hal-hal yang bukan hanya zaman sekarang gitu Jadi istilahnya kamu masih menjunjung tinggi soal Norma-norma zaman dulu gitu Jadi itu yang kelihatan Unik di mata orang-orang The devil ini ngomongin soal sexuality Jadi ada pancaran seksual Ada pancaran Gairah Di dalam hidupmu Atau di dalam auramu Itu yang menarik bagi orang-orang Nah itu energy yang menghipnotis adalah Kayak aku lihat Cara kamu berpikir soal hubungan Cara kamu berpikir soal kedekatan Cara kamu membawa diri juga Di dalam hubungan percintaan Itu yang kelihatan menarik There is the six of pentacles You look like you're a very generous person Jadi auranya itu bukan kepancar Hanya karena kita mikirin soal badan Soal badan Soal diri Mempercantik diri Atau misalnya kayak Mikirin Soal fisik banget gitu loh Soal ke Soal Penampilan fisik Jadi ini lebih seperti kayak Dari dalamnya kelihatan Dari yang tadi aku bilang Dalamnya itu kelihatan super innocent and naive Also disini barengin sama Kamu kelihatan really generous Kelihatan seperti sosok orang yang sering memberi Memberi perhatian Dan cara kamu memperhatikan orang Memperhatikan situasi Itu yang bikin orang-orang Kelihatan kamu itu sosok orang yang menarik Gitu So let me see Pancaran pesonamu yang menghipnotis dirinya Disini ada energi Capricorn Disini juga energi Taurus Virgo Aries Sagittarius Aku Lihat juga ada Sagittarius Dan ada Leo juga Jadi Cek summarizing Venice and very crescent Kalau kamu ingin Soal Zodiac Lalu disini juga ada sedikit Energi yang Dominant itu di Leo Fires Energi fire Dan energi earth Itu cukup dominant disini Jadi Cek summarizing Venice and very crescent Kalau kamu ingin Sol Zodiac Kamu lihat sebagai sosok orang Yang pantang menyerah Dari energi Den nine of one sendiri Kamu lihat sebagai sosok orang yang private Nah Sisi private nya kamu Atau sisi yang Sedikit tertutup Atau sedikit Kayak membatasi Untuk Ranah private Dan ranah umum Itu seperti apa Kamu kelihatan jelas Dan itu yang membuat orang Penasaran Nah Dari energi den nine of one Sama the devil Ini aura misteri Aura misterius kamu Mungkin kamu suka hal-hal yang berbawa misteri Kamu suka hal-hal yang berbawa secret Atau memang Tanpa kamu sadari Kamu memunculkan energi tersebut Nah ini Yang membuat orang itu Sangat tertarik Terhipnotis Dengan aura-aura misterius Ada juga Ada aura mystic disini Mungkin kamu suka hal-hal yang berbawa mystical Lalu dari energi the king of pentacles Kamu kelihatan very secure Terutama di karir Nah ini yang membuat Orang-orang yang terutama Yang punya romantic interest Sama dirimu Itu sedikit sergan Atau sedikit insecure Kamu seperti Kelihatan seperti sosok orang yang Tidak terlalu membutuhkan dirinya Kalau jadi energi the king of pentacles Sendiri Really Secure di finansial Atau di karir Kamu kelihatan sebagai sosok orang Yang tahu segalanya Tahu harus ngapain Jadi yang aku lihat Pencarian pesonamu Terutama untuk sosok orang Yang punya romantic interest Atau Suka secara percintaan sama kamu Love-lovan sama kamu Itu agak punya Insecurity Kamu kelihatan sebagai sosok orang Yang tidak available Nah itu yang membuat Kadang-kadang Orang-orang yang Terutama orang-orang yang Suka tantangan Itu bakalan suka banget Karena Kadang-kadang kan Ada gak sih orang yang Kayak Kalau ditolak Malah pengen ngejar gitu Atau kalau dia ngerasa Dia gak bisa Malah lebih semangat lagi Nah ini Kamu menunjukkan aura tersebut Kita lihat lagi ya Pancaran pesonamu Yang menghipnotes dirinya Baru nanti kita Ke orangnya Secara spesifik Siapa yang terhipnotes Oke Di sini Ada Energy The Eight of Pentacles Ini cara kamu juga Membawa diri hobi Atau kamu punya hobi-hobi Tertentu Atau misal Pekerjaan kamu yang unik Ini juga bisa jadi Salah satu Aspek Orang-orang terhipnotes Sama diri kamu Cara kamu untuk bisa Jadi ekspertif Atau jadi Sosok orang yang ahli Di bidang yang kamu kerjakan Itu yang membuat orang Sangat terpesona The Eight of Pentacles Ini ada hubungannya Sama pekerjaan Atau sama hobi Jadi kamu punya pekerjaan Atau hobi yang unik Yang akhirnya Membuat orang-orang tuh Wah Keren ya Kamu tuh keren banget ya Gita Di sini Jadi The Arrow Pen Ini ngomongin soal Tradisi Yang tadi aku bilang Walaupun Kamu anak jaman Sekarang banget Tapi kamu punya tradisi Leluhur yang cukup kental Jadi sangat menghargai Leluhur Sangat menghargai Adat-istiadat Punya rasa sopan santun Bertutur kata yang baik Dari daerah pan sendiri Ini hubungan spiritual Kamu sama yang di atas Jadi Ada aura pancaran mystical Atau aura spirituality Yang membuat orang-orang Sekitar kamu segan Gitu And then di sini Popularity Jadi Untuk Kebanyakan dari kalian Cukup popular Bisa di kalangan Pertemanan Di pekerjaan Popular tuh Bukan hanya Kayak terkenal Punya follower Banyak Bukan hanya itu Memang Ada yang seperti itu Tapi Ini lebih seperti Kamu dikenal Sama orang-orang Dan Terutama Untuk Sosok orang Yang memiliki Romantic interest Atau memiliki Rasa suka Sama kamu Ngeliat kamu itu Sebagai sosok orang Yang agak sulit Digapai Karena kamu punya Lingkungan sekitar Yang sangat positive Yang sangat Mengidolakan diri kamu Ini kamu bagikan Idola lah Nah disini Yang tadi aku bilang Aku udah Keliatan jelas Kenapa Ada Orang yang suka Sama kamu Punya rasa Insecurity Atau punya rasa Segan Karena disini Ada aura Bintang Dari Energy The Star Gak banyak Orang punya Aura Bintang Banyak Orang yang Dikasih Keberhasilan Lingkungan Sosial Atau punya Banyak Teman Tapi Gak banyak Orang Yang bisa Merpengaruh Di situasi Sekitarnya Jadi Ini aura Orang-orang Yang bisa Mempengaruhi Atau bisa Berpengaruh Yang namanya Influence Itu adalah Mempengaruhi Atau membawa Inspirasi Untuk orang-orang Sekitar Jadi dirimu Sebenarnya Menginspirasi Banyak Kata-kata Kamu yang Didengar Sama Orang Banyak Tindakan Tindakan Kamu yang Dilakukan Sama Orang Lain Atau Menginspirasi Orang Lain Atau Bahkan Sesimpel Kayak Kamu beli Ini nih Beli Suatu Barang Terus Akhirnya Orang-orang Pada Ngikut Jadi Kamu punya Pancaran Aura Ini Dan Saran Aku Gunakan Dengan Bijak Saat Orang Punya Kekuasaan Untuk Bisa Berpengaruh Ke Orang Lain Kalau Tidak Bijak Jatohnya Akan Jadi Bomerang Oke Disini Ada Aquarius But Strongnya Di Earth Sign Dan Fire Sign Jadi You Have The Power Fire Sama Earth Di Dalam Hidup Jadi Kamu Seseorang Yang Semangat Tapi Juga Kokoh Dan Kuat So Aku Bakal Lihat Ada The Six Of One Ini Validasi Kalau Kamu Berada Di Lingkungan Sosial Yang Sangat Positif Everyone Is Happy Kamu Happy Jadi Bawa Dirimu Sarannya Bawa Diri Kamu Di Lingkungan Yang Sangat Positif Bawa Diri Kamu Atau Dorong Diri Kamu Masuk Kedalam Lingkungan Yang Saat Kamu Sukses Orang Orang Juga Sukses Jadi You Need to See Kalau Kamu Bawa Kabar Bahagia Atau Kabar Gembira Untuk Hidup Kamu Lihat Mana Yang Beneran Happy Secara Jujur Happy Secara Hatinya Bener-bener Bahagia Untuk Diri Kamu Mana Yang Cuma Bahagian Palsu Jadi Empaskan Orang Orang Yang Memang Palsu Dalam Hidup Kamu Agar Kamu Mempunyai Ruang Untuk Orang Orang Yang Bener-bener Sangat Supportive Dalam Hidup Kamu Oke Aku Bakalah Langsung Lihat Ke Dianya Kita Lihat Dianya Yang Terhipnotis Oleh Personamu Ada The Nine Of Cups Dia Adalah Sosok Orang Yang Pembawa Tenang Jadi Kalau Di Dalam Pergaulan Atau Pertemanan Bawanya Kalem Tenang Kebanyakan Diem Kebanyakan Seperti Orang Yang Sedang Mengobservasi Sedang Memantau Disini Ada The Nine Of Crystal Orang Yang Sangat Private Lebih Private Dari Pada Dini Kamu Really Ambitious Juga Jadi Dia Sosok Orang Yang Spirituality Juga Oke Juga Pinter Tentang Spiritual Cuman Kalau Aku Lihat Dia Punya Sosok Sorry Dia Punya Keunikan Cara Dia Untuk Mengembangkan Spiritualnya Dia Jadi Dia Sering Meditasi Dia Sering Juga Mungkin Dia Juga Punya Guru Spiritual Tapi Yang Aku Lihat Dia Sering Meditasi Sering Sendiri Untuk Berkontemplasi Dan Dari Sini Orangnya Sangat Private Banget Lebih Kayak Private Nya Itu Kelihatan Seperti Penyendiri Padahal Sebenernya Enggak Penyendiri Sebenernya Dia Lebih Seperti Di Fase Dimana Sedang Atau Banyak Melakukan Bercermin Atau Fase Bercermin Kontemplasi Sendiri Cuman Orangnya Sosok Orang yang Mungkin Dari Awal Bukan Kelihatan Interested Sama Kamu Kelihatan Gak Terlalu Suka Sama Kamu Atau Kelihatan Seperti Sosok Orang Yang Biasa Biasa Aja Cuman Kalau Aku Lihat Semakin Kalau Kamu Kenal Lebih Dalam Sama Orang Ini Orang Yang Luar Biasa Sama Fase Pertemuan Dari Keong Dari Ulat Berubah Jadi Kupu Kupu Ulat Ulat Biasa Nanti Lama Lama Dia Jadi Kupu Dan Indah Ini Butuh Proses Untuk Mengenal Orang Ini Melihat Keindahan Orang Ini Juga Butuh Proses Jadi Kalau Aku Lihat Orang Cukup Unik Nah Disini Dia Juga Sosok Orang Yang Secara Karir Bagus Banget Dia Orang Yang Mandiri Dia Tidak Bergantung Finansial Atau Bergantung Secara Emosional Sama Orang Lain Dia Itu Punya Kemandirian Yang Oke Banget Dia Juga Sosok Orang Yang Sangat Bertanggung Jawab Dia Juga Punya Banyak Tanggung Jawab Kehidupan Cuman Bedanya Dari Tarot Deck Lain Tarot Tarot Deck Ini Jawab Yang Besar Ini Bagi Dari Mungkin Orang Orang Ngeliat Kamu Tanggung Gede Untuk Menafkai Keluarga Orang Orang Nanggap Berat Tapi Kalau Dia Biasa Saja Kamu Bisa Dilew Sama Aries Leos Aquarius Pisces Scorpio Cancer Libra Gemini Aquarius Page of Star Dia Seseorang Manifest Segalanya Jadi Dia Pintar Untuk Manifestasi Dia Pintar Untuk Bisa Memanifestasi Atau Memwujudkan Impian Kamu Dari Page of Star Ini Seseorang Yang Love Languagenya Memberikan Sesuatu Karena Giving You Something Dia Itu Sebenarnya Sangat Amaze Sama Diri Kamu Mendambakan Diri Kamu Mengelulukan Dirimu Kamu Menginspirasi Diri Jadi Dia Menganggap Kalau Memberikan Sesuatu Ke Kamu Ekspresinya Atau Energinya Seperti Ini Kayak Ngasih Ke Atas Mempersembahkan Sesuatu Nah Dia Saat Ini Sedang Difase Dalam Membuat Sesuatu Atau Sedang Planning Untuk Melakukan Sesuatu Dengan Mempersembahkan Kamu Hadiah Keadaan Keadaan Seperti Aku Bakal Validasi Lagi Dari Tarot Dik Lain Who Is this Person Yang Terhipnotis Oleh Pancaran Pesonemu The Six of Cups Dia Tuh Giver Dia Suka Banget Memberi Dia Malah Happy Kalau Dimintain Apa Dimintain Tolong Bucin Banget Dia Orang Yang Romantis Banget Bangetan Romantis Kayak Pujanga Malah Kalau Aku Lihat Jadi Dia Juga Suka Kata-kata Atau Pusi-pusi Yang Indah Aku Nggak Ngerti Kamu Karena Dia Private Jadi Dia Tidak Mungkin Akan Nge-post Sesuatu Di Social Media Jadi Agak Tidak Mungkin Mungkin Cuman Bakalan Jarang Banget Nge-post Sesuatu Di Social Media Cuman Kalau Aku Lihat Kalau Isi Galerinya Isi Galeri Handphone Kebanyakan Kata-kata Romantis Puisi-pusi Romantis Orangnya Romantis Banget Jadi Really Saat Memahami Untuk Membangun Romansa Seperti Apa Yang Tadi Aku Bilang Kayak Pujanga Dia Suka Puisi Dia Suka Lagu-lagu Romantis Dia Suka Film Romantis Dia Juga Suka Tindakan Romantis The Fool Kemungkinan Ada Beda Usia Kamu Sama Dia Dia Juga Seseorang Yang Kalau Cinta Sama Seseorang Blindly Dia Cintanya Cinta Buta Kamu Nyuruh Dia Terjun Dia Turjun Kamu Nyuruh Dia Lari Dia Lari Kamu Nyuruh Dia Stay Dia Stay Dia Orang Yang Kayak Gitu Ada Energi King Of Friends Juga Kalau Bisa Diling Sama Water Sign Scorpio Cancer Cuman Ini Ada Kalau Secara Dominan Di Bird Chart Kebanyakan Memang Ada Energi Water Sama Earth Juga Jadi Ada Earth Sign Terus Capricorn Jadi Kalau Earth Sama Water Ini Adalah Tipe Orang Kalau Misalnya Jatuh Cinta Jatuh Cintanya Itu Sangat Lebay Jadi Dramatik Iya Penuh Dengan Drama Iya Nangis Nangis Iya Iya Dia Juga Kalau Misalnya Mempunyai Perasaan Yang Tadi Aku Bilang Sangat Dramatik Jadi Cukup Lebay Jadi Overly Sensitive Iya Tingkat Kebeterannya Dipentok Sama Dia Baper Ya Banget Banget Jadi Kalau Dia Seseorang Yang Klingi Kalau Sudah Suka Sama Seseorang Itu Melekat Banget Gitu Dan Giden Nine Of Cups Sama King Of Coins Menunjukkan Kemampuan Dia Untuk Memberikan Sesuatu Atau Power Dia Atau Kemampuan Dia Melakukan Tindakan Untuk Bisa Mewujudkan Apa Yang Dia Pengen Itu Kelihatan Finansially Oke Banget Dari King Of Pentacles Dia Kemungkinan Bekerja Di bidang Yang Cukup Baik Atau Di ranah Yang Cukup Baik Jadi Cukup Positif Pekerjaannya Yang Yang King Of Pentacles Itu Dari Karya Dan Finansial Aman Dari The Night Of Cups Orang Yang Sangat Romantis Dia Suka Daydreaming Suka Menghayal Dari Night Of Cups Ini Dia Seseorang Yang Sebenarnya Karena Dia Sensitive Dan Gampang Baper Tapi Dia Akhirnya Gampang Dipengaruhi Jadi Kalau Ada Gossip Apa Dia Gampang Terpengaruhi Dari The Six Of Cups Orang Yang Familiar Disini Dari The Fools Bisa Perbedaan Ada Usia Bisa Kamu Yang Lebih Muda Atau Kamu Yang Lebih Tua Jadi Versa Disini Cuma Dari The Fools Sama Six Of Cups Orang Yang Bukan Orang Yang Asing Dalam Hidup Kamu Cukup Orang Yang Familiar Dan Dia Juga Tipe Orang Yang Agak Mirip Sama Kamu Disini Ada Youthful Naivity Dan Innocence Dia Juga Seperti Itu Cuma Kalau Dia Lebih Kamu Kebanyak Ranah Kehidupan Atau Pengetahuan Pengetahuan Yang Di Luar General Cuma Kalau Dia Naif Dan Innocence Di Percintaan Sensitive Banget Orang Dramatik So Aku Bakal Lihat Dari Romance Angel Gimana Ya Kehidupan Nanti Percintaan Trust The Situation Is Calling For You To Have Faith Situasi Ini Meminta Diri Kamu Untuk Percaya Sama Keadaan Yang Terjadi Heart To Heart Conversation Honestly Discuss Your Feeling With Each Other Jadi Ini Diminta Untuk Jujur Ngobrol Satu Sama Lain Kalau Perlu Kalau Kamu Tahu Orangnya Atau Memang Ada Kesempatan Ngobrol Cuma Berdua Jangan Dipengaruhi Sama Orang Lain Atau Jangan Ada Orang Lain Saat Ngobrol Berdua Hati Ke Hati Disitu Kamu Akan Benar Bisa Terkoneksi Lebih Dalam Lagi Karena Kalau Aku Lihat Disini Ada Sedikit Banyak Perasaan So Aku Bakal Lihat The Situation Kita Sudah Lama Gak Pake Ini Jadi Kita Pake Ini Ada The Temperance Ada Healing Jadi Nanti Ada Kesempatan Untuk Memperbaiki Hubungan Menyembuhkan Hubungan Disini Ada The Hangman Pasif Lalu Disini Ada The Eight Of Cups Ini Progresnya Tidak Instant Kalau Kedepan Ada Diam Diam Ada Fase Healing Nanti Kamu Akan Berada Di Satu Kesempatan Yang Sama Sama Dia Disini Five Of Cups Ada Griff Jangan Sampai Ada Miss Opportunity Atau Kehilangin Kesempatan Jika Ada Kesempatan Kamu Untuk Terkoneks Sama Dia Coba Terkonek So This is Your Reading Thank you For Watching Kalau Kamu Mau Tau Lebih Lanjut Bisa Link Yang Di Bawah Kalau Misalnya Kamu Mau Tau Sorry Kalau Kamu Mau Request Silahkan Comment Di Bawah Kalau Kamu Suka Video Ini Boleh Subscribe Jangan Lupa Share Sampai Next Reading Bye